Fenomena alam dengan prinsip-prinsip alamiah daripada mitos atau kepercayaan. Beliau mengusulkan pertanyaan yang paling mendasar, yaitu What is the nature of the world stuff? Atau apakah sebenarnya bahan dasar alam semesta ini? Berdasarkan pertanyaan tersebut, Thales mengusulkan bahwa air adalah unsur dasar alam semesta. Thales memilih air karena ia melihat bahwa air merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan menurutnya bumi terapung di atas air. Jawaban ini merupakan hipotesisnya untuk menjelaskan asal-usul segala sesuatu. Meskipun hipotesis ini salah, ia menunjukkan pentingnya berpikir rasional serta menerapkan pendekatan ilmiah untuk memahami alam semesta. Yang kedua ada Socrates pada tahun 470 hingga 399 sebelum masehi. Socrates merupakan salah satu filsuf besar Yunani yang terkenal. Konsep filsafat dari Socrates berasal dari kehidupan sehari-hari kaum sofis. Beliau tidak setuju dengan relatifisme kaum sofis. Menurutnya kebenaran bersifat objektif dan tidak bergantung pada siapapun. Dari pemikiran tersebutlah, Socrates menggunakan suatu metode yang disebut metode dialeksis. Dialeksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialegestai, yang berarti percakapan atau bercakap-cakap. Pendekatan dialeksis ini dapat dianggap sebagai bentuk awal pengujian hipotesis dengan cara mendialogkan ide-ide untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Melalui metode dialeksis, ia mendorong orang untuk bertanya dan berdebat dengan cara yang kritis untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Melalui metode ini, Socrates juga mempromosikan proses berpikir, bertanya, dan refleksi yang merupakan aspek penting dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya. Kemudian adalah Plato. Plato merupakan murid dari Socrates. Ia berhipotesis membahas tentang ide tentang manusia. Menurut Plato sendiri, ide merupakan sesuatu yang sungguh ada dan merupakan realitas. Tugas dari ide sendiri merupakan untuk memimpin budi manusia. Terdapat tingkatan ide yang mana ide kebaikan dianggap sebagai tingkatan tertinggi dan yang ide keburukan merupakan tingkatan yang paling rendah. Sementara itu, Aristotle merupakan murid dari Plato. Ia memecahkan persoalan besar filsafat dengan dipersatukan dalam sistem logika, matematika, fisika, dan metafisika. Untuk logika Aristotle sendiri, mengenai analisis bahasa disebut juga dengan silogisme. Baik, sebentar ya. Jadi, ini kayaknya sama Departemen Biologi, dibatasi waktunya ya. Nanti setelah ini kita pindah ke link yang saya berikan ke Nadia. Nanti segera di-share ya link-nya yang baru. Terima kasih. Ya, ini lanjut. Pak, iya. Baik, saya lanjut. Terdapat pengetahuan rasional yang dibagi menjadi ketiga. Yang pertama, pengetahuan meteoritis yang berisi matematika, fisika, dan filsafat. Kemudian yang kedua, pengetahuan praktis yang berisi etika, ekonomi, dan politik. Dan ketiga adalah produktif yang berisi kritika, sastra, retorika, dan estetika. Saya dilanjut. Sampai, habis. Bagaimana, Pak? Ya, nanti setelah ini habis, kita ke link yang baru ya. Ya, Pak. Berikut merupakan relevansi dalam era modern terkait dengan metode ilmiah Thomas Kuhn, di mana model yang dikembangkan oleh Thomas Kuhn dalam paradigma satu ini berlangsung normal science. Pada periode ini, terjadi akumulasi ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan berusaha mengembangkan paradigma yang saat itu menjadi mainstream atau universal, atau yang paling banyak pengaruhnya. Kemudian dalam perkembangannya, paradigma lama menjadi suatu fase kelumpuhan analitik atau tidak dapat memberi jawaban dan penjelasan terhadap banyaknya persoalan yang muncul. Pada fase itu, para ilmuwan tidak dapat mengelak dari pertentangan karena terjadi banyak adanya penyimpangan atau anomali. Fase inilah yang disebut dengan tahap anomali. Kemudian akibatnya yang muncul karena banyaknya anomali-anomali tersebut, maka timbulah krisis. Di mana pada fase krisis itu, paradigma mulai diragukan tingkat kebenarannya dan krisis tersebut terjadi dengan hebat, kemudian mengantarkan jalan untuk menuju ke fase revolusi. Pada fase revolusi ini, kemudian muncullah paradigma dua yang memiliki jawaban dari persoalan yang muncul atas paradigma-paradigma sebelumnya. Siklus ilmiah ini menunjukkan tidak adanya perubahan paradigma tanpa didahuli oleh krisis. Meskipun paradigma sebelumnya sudah dianggap tidak mampu menjawab persoalan yang ada dan terkesan bertentangan dengan paradigma baru sekarang, tetapi peran paradigma lama tetap dianggap penting karena memungkinkan untuk ilmuwan dalam mengenali sesuatu yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan prasyarat penting untuk penemuan pengetahuan-pengetahuan baru dalam era modern ini untuk mengisi celah-celah kekosongan ataupun ketidaktahuan. Next slide. Selanjutnya, berdasarkan yang telah teman-teman sampaikan ada pritarik satu kesimpulan di mana hipotesis ini berperan penting sebagai titik awal penyelidikan ilmiah yang mengarah pada penemuan dan pengembangan teori baru di mana adanya pengujian dan eksperimen itu dibutuhkan untuk membuktikan hipotesis dan dapat diterima sebagai fakta ilmiah sehingga pengujian dan eksperimen memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data serta bukti untuk mendukung maupun menolak suatu hipotesis. Sementara pemahaman tentang sejarah, proses pendugaan kebenaran serta terbuka dengan ide-ide baru merupakan hal penting dalam upaya mencapai kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah teman-teman sampaikan sebelumnya di mana sejarah ilmu pengetahuan dipenuhi dengan contoh hipotesis yang sebelumnya ditolak namun kemudian terbukti kebenarannya sehingga penting untuk menghormati karya ilmuwan di masa lalu dan memanfaatkan penemuannya untuk memajukan pengetahuan ilmiah di masa ini. Mungkin sekian itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih adik sekalian. Saya kira yang dipresentasikan hari ini saya menaruh apresiasi yang sangat tinggi ya dalam waktu satu minggu ada adik bisa menggali ilmu pengetahuan saya kira presentasinya cukup berbobot ya sehingga nanti semua audiens di sini bisa mengambil manfaatnya. Kemudian tadi saya sampaikan kalau ini nanti habis langsung ke yang baru ya linknya silahkan di-share di Nadia. Sebelum diskusi dari adik-adik mahasiswa dimulai saya ingin bertanya terlebih dahulu ya untuk mengawali diskusi hari ini. Tadi dinyatakan oleh presenter ya oleh kelompok satu ini bahwa pada zaman dahulu itu yang namanya hipotesis itu sering tertolak gitu ya. Artinya setelah berkembang ilmu pengetahuan ternyata apa yang diperoleh sebelumnya itu tidak valid, tidak relevan lagi. Ya memang kalau kita lihat metode-metodenya nampak sangat seterhana deh ya untuk umpamanya orang menduga dari mana asalnya kehidupannya. Ada yang membuat eksperimen dengan menaruh daging kemudian ditutup kasah ya. Mungkin kalau kita yang berpikir hari ini itu dianggap sangat remeh ya. Tapi itulah fakta dari perkembangan ilmu pengetahuan ya. Dan bahkan pada waktu dulu orang itu menduga bahwa manusia ini ini terbentuk dari entitas yang sangat kecil pada sperma gitu ya. Sehingga kalau kamu masuk ke ini ya dari ke perpustakaan sana nanti kalau menemukan buku-buku yang kuno dulu ya teori-teori itu itu luar biasa kita ini bisa tertawa melihat bagaimana mereka membuat dugaan-dugaan itu ya. Tapi itu pada zamannya ya luar biasa. Sampai pada suatu tahap yang sangat modern dimana akhirnya Darwin ya ini pada konsep termasuk sudah modern ya menduga bahwa kehidupan ini berasal dari kehidupan sebelumnya yang kita bicarakan minggu lalu ya. Bahwasannya apa yang ada saat ini ini sebenarnya terusannya yang kemarin. Artinya hari ini ini sebenarnya dulu tidak pernah ada. Jadi yang disebut manusia ini awalnya itu di muka bumi tidak pernah ada. Tapi muncul dari spesies yang sebelumnya. sudah banyak yang masuk. Suara saya bisa ditangkap deh ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Baik, kita lanjut. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa Darwin itu termasuk orang modern yang berpikir luar biasa sebenarnya ya pada zamannya. Ketika seorang berpikir bahwa kehidupan hari ini ini sebenarnya awalnya tidak pernah ada. Tetapi berasal dari kehidupan sebelumnya. Itu tentunya sangat berbeda dengan siapa tadi separan sani apa siapa tadi yang dia punya teori bahwa kehidupan sepontanius si tadi ya langsung dari apa yang sebenarnya mati kemudian ada. Tapi ini Darwin luar biasa dia konsepnya bahwa yang hari ini ini hanyalah perkembangan dari masa lalu. Walaupun akhirnya ya ketika menyangkut masalah spesies bernama manusia itu menjadi hal-hal yang kontroversial karena banyak fakta yang akhirnya bisa membantah dan tentunya disitu memang ada yang pro dan kontra tapi terserah bagaimana ada dikensikapi memilih pendapat yang mana poinnya dari sisi biologi kita bisa memahami apa sih maksudnya maksud dari Darwin itu ya jadi kita ngerti maksudnya kalau percaya ya silahkan gak percaya ya silahkan tapi yang terpenting dari mahasiswa biologi itu harus paham benar apa maksud yang dikatakan Darwin itu ya baik sekarang pertanyaan saya kepada Afif Eka kepada Afif Eka kalau jaman sekarang dia jika hipotesis itu tidak terbukti menurut pendapatmu apa yang menyebabkan tidak terbukti ataukah boleh saya katakan bahwa pada era modern ini setiap hipotesis itu pasti terbukti silahkan yang namanya di sini Afif Eka terbukti baik ya memang itu sebenarnya yang saya tanyakan kenapa ada hipotesis kemudian setelah dilakukan penelitian akhirnya itu tidak terbukti akhirnya orang mengatakan bahwa fakta-fakta yang ditemukan selanjutnya sama sekali tidak mengbenarkan hipotesis itu pertanyaannya kemudian ke Retno Ayu ya Retno Ayu mengapa akhirnya hipotesis ini pada era modern ini kok masih saja tidak terbukti silahkan Retno ya baik terima kasih untuk menurut saya kalau untuk hipotesis yang tidak terbukti itu seperti yang dijelaskan sama teman-teman yang presentasi tadi bisa saja nanti dari pengambilan data atau sebelum hipotesisnya itu masih ada yang perlu ditinjau ulang kemudian untuk metodenya ada yang perlu dikaji ulang atau mungkin memang dari sejik pengambilan hipotesisnya itu masih ulang oke ini belum ketemu clue yang kita harapkan jawaban yang pas ini gimana caranya ya oke saya ingin tanya ke Nuraini Rosada ya Nuraini sebelum seorang melakukan hipotesis itu sebenarnya apa yang dia lakukan ini dalam kaitan kita yang hidup pada era modern ini ya sebelum kamu melakukan hipotesis itu apa sebenarnya yang kamu lakukan kok tiba-tiba ada hipotesis itu ya izin menjawab Prof jadi sebagai seorang peneliti ya subjeknya sebelum melakukan ataupun mendapatkan hipotesis dari penelitiannya yang harus dipahami ataupun harus dilakukan terlebih dahulu yaitu memiliki landasan mengapa seseorang itu melakukan penelitian tersebut karena menurut saya Prof adanya hipotesis dalam sebuah penelitian itu mampu menunjukkan bahwa seorang peneliti itu mempunyai dasar mempunyai landasan mengapa dan juga alasan bagaimana dan juga berbagai faktor mengapa dia perlu melakukan penelitian tersebut dan nantinya akan dibutuhkan untuk membuktikan hipotesis itu sebagai kesumpulan jadi mengapa orang itu melakukan penelitian itu itu menjadi landasan dia untuk membuat hipotesis oke kalau pendapatnya Esa Ardiansah sebelum seseorang melakukan hipotesis itu sebenarnya apa yang dilakukan pada era modern ini sebelum melakukan hipotesis sebenarnya yang perlu kita tahu yaitu merencana terlebih dahulu yaitu melakukan observasi dulu jadi sebelum hipotesis itu terbentuk kita melakukan observasi timbulah dari pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita cari setelah itu baru kita mengambil kesimpulan melalui hipotesis sementara tetapi tidak sepenuhnya hipotesis tersebut dapat terima dan telah ketika ditolak belum tentu hipotesis tersebut itu tidak benar melainkan perlu dikaji ulang ditelah ulang apakah ada kesalahan dalam penelitian kita atau memang kurangnya pengetahuan yang kita dapat baik sudah banyak jawaban ya nanti kita simpulkan bersama sekali lagi pertanyaannya masih tetap ya apa yang Melly lakukan ya Melly Juliana sebelum kamu membuat hipotesis itu sebenarnya apa yang kamu lakukan supaya kita itu nanti kalau bisa itu terhindar dari kesalahan hipotesis itu jadi hipotesis dibuat kemudian tidak terbukti itu sebenarnya ya sasa saja ya di dalam penelitian ya memang tidak terbukti faktanya tetapi yang menyebabkan agen hipotesis itu melenceng itu memang ada hal-hal yang kurang oleh karena itu saya tanya ke Melly pada era modern itu sebelum kamu membuat hipotesis itu apa yang kamu lakukan dulu sebelum melakukan hipotesis itu menurut saya kita harus mencari permasalahan terlebih dahulu apa yang terjadi mengenai penelitian yang akan kita kaji begitu mencari ide atau masalah apa yang menjadi landasan yang akan kita teliti begitu oke baik ya ini semua sudah mendapat saya tidak mengatakan salah tetapi ada saran dari saya sebelum Anda melakukan hipotesis itu bacalah sebanyak-banyaknya jadi pada zaman sekarang itu literatur itu sudah luar biasa banyak ya umpamanya kamu menduga sambiloto ini pastilah menjadi anti-inflamasi umpamanya ya tentunya kamu akan tahu disitu mengapa kamu menduga anti-inflamasi seandainya belum ada yang meliti itu kan sudah ada orang yang tahu bahwa di dalam sambiloto itu ada komponen A, B, C, D, F, G kemudian selanjutnya tentunya banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan substrat yang dimaksud jadi disini dengan banyaknya literatur yang dibaca referensinya itu banyak itu nanti akan sering terhindar atau maksudnya itu akan lebih dekat dengan kebenaran itu sendiri berbeda kalau kamu berjalan di tengah hutan ingin mencari obat meyakini bahwa disitu ada obat tapi kamu belum membaca referensi disitu ada tumbuhan apa saja kemudian selama ini yang disebut obat itu yang tumbuhan kalau ngomong sifat ya apakah yang manis apakah yang pahit apakah dia mengandung ABCD FG kalau dimakan terlalu banyak hewannya mati dan seterusnya itu belum ada gambaran sama sekali kalau itu yang terjadi maka hipotesis itu nanti akan banyak melesetnya ya tetapi kalau seseorang itu sudah membaca banyak apalagi kalau saya katakan tadi kan era sekarang ya publikasi itu luar biasa yang sering terjadi itu kita merasa sendirian tetapi bukan sendirian karena tidak mau melihat lingkungan katakanlah adik-adik itu tahu tumbuhan concor bebek tiba-tiba kamu berpikir wah ini bagus saya teliti saya yakin pertama itu ternyata kalau kamu lihat di publikasi zaman sekarang itu sudah ribuan orang atau bahkan puluhan ribu orang itu sudah meneliti itu nah ini akhirnya kalau tidak banyak membaca itu sering nanti terjadi banyak kesalahan karena merasa pertama kemudian merasa bahwa ini baru ternyata banyak sekali orang yang sudah melakukan jadi saran saya sebelum Anda melakukan hipotesis itu banyak banyak referensi dulu baru ketika itu dilakukan pendugaan sementara tadi karena disitu tadi kan dijelaskan oleh teman kamu bahwa hipotesis itu hakikatnya adalah kesimpulan sementara terus selanjutnya pertanyaannya kepada asa idatus solifah ya sofia apa solifah ini asa asa idatus sofia ya oke menurut kamu jika suatu hipotesis itu tidak terbukti atau bahkan salah gitu ya apakah penelitian itu bisa dipublikasi asa asa idatus sofia silakan ini barangkali orangnya gak ada ini pasang nama virus syarah kamilia virus syarah kamilia ya silakan pertanyaannya tetap baik saya izin menjawab mohon koreksinya nantinya apabila hipotesis dari suatu penelitian tidak terbukti maka peneliti tetap dapat mempublikasi hasil penelitian sebab dalam hasil penelitian atau publikasi ini nantinya peneliti harus melaporkan hasil penelitian apa adanya meskipun hipotesis dari penelitian tersebut tidak terbukti seperti itu dari saya ya baik kalau menurut Deviona bagaimana pendapat virus tadi bisa menjawab Bapak saya mungkin sama bisa tetap bisa dipublikasikan karena seperti yang sudah dijelasin sebelum-sebelumnya hipotesis yang tidak berhasil terbukti itu belum berarti salah karena bisa saja kita berdapat kurang sempurna dalam metode penelitiannya seperti itu Bapak ya baik tepat sekali ya bahwa hipotesis itu walaupun salah itu informasi berikutnya itu tetap berguna jadi sebenarnya namanya eksperimen selama dilakukan dengan jujur itu apapun hasilnya itu bisa dilaporkan itu akan menjadi landasan bagi orang lain untuk akhirnya merujuk dari hasil-hasil penelitian kita tapi terpenting tadi kejujuran dari para ilmuwan dan kita ini bersyukur kebanyakan para ilmuwan itu ya yang dulu-dulu itu luar biasa jujurnya saya katakan yang dulu-dulu ini ya jadi ilmuwan-ilmuwan para pendahulu kita dulu itu orang-orang yang jujur sehingga akhirnya ilmu ini benar-benar bisa berkembang karena pada zaman itu tidak ada cerita bahwa orang itu mengkomersilkan hasil penelitian ya tapi kalau sekarang itu luar biasa kecurangan-kecurangan dalam penelitian itu termasuk di negara maju adik sekalian ya kita lihat penelitian di Jepang itu pernah sampai itu pembimbingnya itu bunuh diri gara-gara mahasiswanya itu tidak jujur ya gak tahu adik-adik pernah dengar cerita ini apa enggak jadi pada waktu itu ada penelitian yang sangat-sangat hit pada waktu itu ya jadi top-topnya penelitian itu tentang stem cell stem cell ini memang pada waktu itu sulit cara mengembangkannya kemudian ada peneliti dari Jepang itu ya dengan kelompoknya kelompoknya itu melakukan publikasi ya bahwa ternyata gampang mengembangkan stem cell itu tadi untuk menjadi cell yang diinginkan dan bahkan bisa dibawa ke arah mana yang dia ingin stem cell kan bisa saja diarahkan menjadi cell-cell penyusun ginjal cell-cell penyusun paru dan seterusnya akan tergantung stimulinya karena publikasinya itu di jurnal yang sangat terkenal sekalian orang itu sangat tertarik jadi orang yang sedunia pada waktu itu kesulitan ternyata gampang semua itu akhirnya merujuk dari penelitian itu dan melakukan hal yang sama dan ternyata apa yang dilakukan oleh para ilmuwan tadi di seluruh dunia ini merujuk eksperimen yang dilakukan oleh orang Jepang tadi itu gak ada yang bisa ya ini karena pembimbingnya itu orang yang sibuk tentunya dia gak melakukan sendiri mungkin dia hanya memberikan instruksi instruksi pada penelitinya jadi biasanya kalau disana setiap satu minggu itu bertemu sekalian gak pernah peneliti itu dibiarkan apa ya sendirian gitu ya kalau disini kalau dipantau kayak gitu kayaknya mahasiswanya yang stres ya karena selalu diminta laporan sama sensei-nya itu ya sama pembimbingnya apa yang kamu lakukan kemarin mana hasilnya mana mana dan mana itu kalau saya lakukan disini adik-adik mungkin stres semua sehingga saya disini biasanya bagaimana adik itu belajar itu tetap happy ya kemudian saya maksudkan bahwa mereka kalau dibiarkan itu berarti bukan dia itu harus gak belajar tetapi belajarlah terus-menerus nanti kalau ada kesulitan itu silahkan pertanya karena kalau saya yang nodong setiap minggu mana hasilmu Nadia mana hasilmu Nabila mungkin stres itu karena mungkin juga belum ada hasilnya dalam satu bulan nah ini ceritanya begitu sensei itu sudah mewanti-wanti ke mahasiswanya untuk melakukan penelitian ini dan itu ya ini sayangnya mahasiswanya itu melakukan manipulasi data ya jadi dia bisa membuat gambar-gambar yang luar biasa sama sekarang kan gampang editan-editan jadi setelah melakukan penelitian stem cell tadi dia menyatakan bisa membawa cell ini menjadi cell yang diinginkan ini ini awalnya ini akhirnya dan seterusnya karena semua peneliti seluruh dunia ini menyurati itu ya memberi email itu ke pembimbing tadi pembimbing utamanya ya karena dia promotor sebagai namanya koresponden ya dalam jurnal itu seorang promotor itu mestinya menjadi koresponden untuk diskusi dengan para ilmuwan di luar karena dia yang paling tahu ilmunya tentunya mahasiswanya menjadi tahu karena bimbingannya karena tidak berhasil ya semua ngomong tidak berhasil dengan metode itu sensei nya itu melakukan sendiri jadi semua data atau catatan dari siswanya tadi dilakukan tanggal berapa ini bahannya dan seterusnya dilakukan sendiri oleh ini oleh pemimbingnya tadi karena banyak komplain ya dari luar dan ternyata memang tidak terbukti juga dia bingung panggil siswanya disuruh melakukan hal yang sama dia dapat dia jadi heran ya kenapa ini gitu-gitu akhirnya ketahuan bahwa memang mahasiswanya itu akhirnya ketahuan melakukan semacam manipulasi akhirnya malu dia sebagai dosen pembimbingnya itu akhirnya bunuh diri jadi kalau di Jepang itu kalau malu itu bunuh diri baik itu ilmuwan maupun pejabat ya jadi pada zaman saya di Jepang itu ada menteri pertanian ya nah ini kita bicara kemana-mana gak apa-apa ini karena namanya kuliah ya lebih baik sharing beberapa hal yang kita butuhkan untuk ilmunya adik-adik bisa menggali dari mana-mana ini tentunya terkait dengan akhlak ya jadi menteri pertanian kelautan itu dituduh melakukan korupsi oleh DPR DPR Jepang sana kemudian saya hitung korupsinya itu korupsinya itu saya hitung itu hanya 600 ribu gak ada 1 juta itu karena dia dianggap tidak membayar kontrak untuk ininya untuk indekosnya jadi disana itu kan ada kewajiban walaupun siapa saja harus membayar ini kos-kosannya jadi dia tidak lebih dari 600 ribu untuk membayar kos-kosannya itu dituduh itu malu dia itu akhirnya itu loncat dari gedung tingkat berapa dan setelah lama disidiki itu tidak terbukti bahwa dia korupsi tapi dia sudah telanjur mati karena malu tadi cuma saya menggambarkan kalau di Indonesia itu para pejabat yang korupsi itu punya malu kayak gitu kok kayaknya lebih bagus disuruh loncat dari gedung berapa itu akhirnya Indonesia itu aman tidak bangkrut tapi itu tidak terjadi kalau di Indonesia disuruh turun tidak mau kalau di sini sudah terbukti korupsi besar-besaran karena jamaahnya itu banyak tidak tahu istilahnya jamaah tapi jamaah korupsi itu yang terjadi tapi kita tidak ingin mati bunuh diri itu tadi artinya bahwa bagusnya itu orang itu punya malu itu saja kalau punya malu itu kan artinya tidak korupsi kalau di sana dituduh saja belum terbukti kalau itu merupakan aib sampai terjadi halal seperti itu betapa masyarakat di sana itu menuntut kejujuran yang sangat tinggi pada keseluruhan penghuni negara itu kita sebenarnya juga ingin seperti itu tapi yang kita saksikan ini memang luar biasa karena korupsi itu katanya sekarang kalau hanya miliar itu sudah tidak keren triliun itu yang ada pada zaman ini kita berdua saja nanti ke depan punya pimpinan yang amanah yang ngerti akhlak dan seterusnya sehingga menjadi lebih baik baik ada sekalian selanjutnya mungkin kalau masih ada diskusi dari kelompok lain yang ingin menanyakan pada presenter silakan jadi dari kelompok yang lain mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan kalau tidak ada juga gak apa-apa boleh secara nanti segera atau kalau ada ingin ditanyakan ke saya juga silakan saya beri waktu dua menit ya kalau tidak ada ya kita selesaikan pertemuan kita kita lanjutkan minggu depan dengan tema yang lain dari kelompok dua cukup ya baik ada sekalian kalau sudah cukup saya kira sudah banyak tadi masukan-masukan dari kelompok satu ya yang saya kira itu cukup berbobot ya nanti harapannya kelompok dua tidak kalah ya paling tidak sama dengan yang digali oleh kelompok satu ya sudah saya apresiasi saya disini ada adik sudah bisa kompak gitu dalam waktu satu minggu bisa nyambung semua yang dipresentasikan tadi untuk itu juga saya nanti mohon dikirim menunya ya powerpointnya untuk kelompok satu paling tidak itu sebagai dokumen untuk memberikan penilaian atas usaha dari kelompok satu ini saya kira itu adik sekalian saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya sampaikan di depan forum ini mari kita tutup pertemuan ini biar ada keperkerjaan kita tutup dengan menutup majelis ya subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atul bila'ih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh